musik saya ingin menikmati banget ya belakang itu kayak aku loh apa sih? kamu dasaran apa sih? belanda eh belgia belgia tolong aku udah kedekatan, aku washington apa? apa dulu? washington bonosobos buat nanti bangun itu gue eh kamu udah gak pake hardware udah gitu kamu bukan bagian bentuk manajemen ya oh enggak, tenang aja tenang, tapi kalo nganadakan gak mau betuk manajemen oke ya baik ya, kemungkinan lu buat haiko luar biasa paling hasilnya ya karena bener-bener kupon gori bentuk manajemen yang luar biasa banget ya untuk anak-anaknya, salah satunya juga haiko salah satunya juga u meskipun gue masuknya dari steven sih ya gitu kan, dibahas lagi kan lu bakal aja bifurkara-bifurkara gue oke, tapi ini ya kita tuh penasaran banget sama sosok dibalik seorang haiko ya kan baik ya, kita langsung aja panggil nih ya ini mungkin bedeng outnya ya bedeng out, tubuhnya gitu kalo anak-anak bentuk lewat ya harus out dulu ini kalo dia bentuk, dia anak yang berjalan nah ya kan, kalo dia lewat ya wanginya 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 lupa makanya akhirnya kita panggil Kak Agung bentuk oh kirain mas Agung tuh udah di atas juga enggak ya agak kurang ini ya, maksudnya Kak Agung tuh barang-barang bajuat ya iya silahkan duduk mas Agung duduk, duduk Kak Agung oh kalo aku maksudnya dari dulu Kak Agung oh Kak Agung karena Kak Agung tuh memang seangkatan sama Kak Seto kan ya dong beda beda dong oh duduk nih? iya aku boleh duduk juga ya makasih Kak Agung sih oke, Kak Agung kan kita sekarang kita lagi di perkhidmatan akbar ya tinggal terbaru dari Haiko boleh tinggit-tinggit tentang sebetulnya kenapa Haiko kok yang bisa terkini menjadi banyak tinggal tersebut kenapa Haiko? dari banyak berapa sekarang artisnya Kak Agung? ada 45 aku termasuk kak ya mas Agung aku termasuk ya Pak Prampas Tengah ya kenapa Kak ya jadi justru kalo di bentuk manajemen itu kalo kita melihat ada satu orang artis yang mempunyai talentaya luar biasa pasti akan kita support baik itu acting, kalo dia mau nyanyi boleh mau apapun pasti kita support nah kita melihat di Haiko waktu dia masuk ke bentuk manajemen dia bilang, aku gak mau main sinetron, aku mau main gila aku mau acting mungkin ya tapi aku mau jadi penyanyi wow oh udah sebetulnya dia penyanyi nah waktu itu kita dengerin demonya Haiko, jadi Haiko suka rekaman Haiko suka rekaman lalu di upload di upload di sosial media nah itu lah yang kita bakalnya saya jatuh hati sama suaranya Haiko gitu Riki, kalo besok-besok mau ikut demo jangan di DPRNPN ikut demonya masukin aja upload itu berapa enak aja gue mah di DPRN-DPRN oke terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID dan aktifkan lonceng notifikasi dan aktifkan lonceng notifikasi terima kasih Terima kasih.